Intro Hei 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 hei, apa kabar semuanya? Salam sehat ya, saya Edwin Lau ingin menyambut Anda tentu saja di program kesukaan favorit Anda, suatu program yang akan memberikan solusi dan juga jawaban untuk setiap masalah kesehatan Anda. Di mana lagi kalau bukan di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Hari ini kita akan banyak belajar dari kisah Pak Noto. Beliau terkena strok akibat hipertensi dan korestrol yang tinggi. Salah satu penyebabnya karena pola hidupnya yang masih jauh dari kata sehat. Dampak dari strok ini pun membuat Pak Noto kehilangan pekerjaannya. Bagaimana kisah lengkapnya? Mari kita berbincang langsung dengan beliau. Dan juga sudah ada bersama saya, praktisi kesehatan Mbak Preti dan Mas Boy Abdin. Apa kabar? Baik. Wah terlihat cakep dan cantik hari ini. Halo Pak Noto, apa kabar? Halo, siapa? Sehat saat ini? Alhamdulillah, sehat. Wah puji Tuhan. Bapak ini pekerjaannya sebagai apa? Sebelum dulu saya sebagai security. Oh, sebagai security. Iya. Berarti tokoh yang gagah, yang kuat. Iya. Tapi ternyata strok menimpa. Iya. Waktu strok ini menimpa, apa yang terjadi Pak? Waktu itu ada sip dua. Saya akan kerja sore, pulangnya malam. Oke. Nah, pas sore sore itu, badan sini tuh yang kanan itu, tangan sama kaki itu terasa lemes. Setelah lemes itu, saya paksakan sampai jam 11 malam. Itu udah sampai nggak kuatnya itu, saya pulang naik motor terus sampai di rumah itu saya tidur itu. Oke. Nah, setelah tidur itu paginya itu bangun-bangun itu udah nggak bisa gerak gitu. Tangan sama. Sama sekali tidak bisa bergerak. Betul. Berbicara masih bisa? Berbicara, sudah pelu itu, udah nggak bisa. Oh, sudah pelu. Apa yang terlintas di pikiran Bapak saat itu? Pas itu nggak ada pikiran apa-apa ya, pikiran udah ngeblank. Ah, histori keluarga mungkin ada yang pernah serangan jantung atau strok, Pak? Ada ibu, itu almarhum ibu, strok juga ibu. Oke. Tapi waktu itu, pas kejadian strok itu, ibu itu di rumah sakit terus langsung meninggal. Oh, langsung meninggal. Iya, betul. Nah, waktu Bapak kena strok, sudah pasti tekanan darah ini tinggi ya? Betul. Masih ingat nggak berapa? 180 per 110. Oke, ini berarti cukup tinggi. Betul. Kolesterolnya bagaimana? Kolesterolnya waktu itu 200. Oh, lumayan ya. Iya. Jadi memang pernah check up darah nggak sebelumnya itu, Pak? Saya tahun 2016, itu saya pernah check up sekali itu. Sekali aja, Pak? Iya, betul. Jadi satu kali bisa dibilang dalam seumur hidup. Iya. Pada pekerjaannya di dunia security. Betul. Dan ternyata hal yang musibah datang, tidak siap. Betul. Nah, waktu terjadi strok ini, pertama-tama apa yang terjadi di keluarga besar Anda, Pak? Di keluarga itu ya pada shock semua. Pada shock. Terus, gimana untuk kedepannya? Karena saya sebagai tulang punggung sebagai keluarga itu, sekarang nggak bisa apa-apa gitu. Pokoknya shock lah. Jadi siapa yang menjadi tulang punggung sekarang, Pak? Sekarang ya istri saya, Mas. Oke. Boleh tahu istri mungkin kerja apa, Pak? Sekarang ya, istri itu kasihan juga, Mas. Istri itu sekarang suka disuruh-suruh sama tetangga, suruh ngosok, suruh nyuci, buru nyuci. Nah, kadang itu sekarang ini mengasuh anak orang, anak-anak tetangga gitu. Tetangga pada suami, istri kerja, terus anaknya dititim ke kita, istri saya. Tapi saya percaya dengan doa dan juga kerja keras, pasti ada jalan. Pak, mungkin boleh tes berjalan, mungkin kita lihat. Mungkin sampai di sini aja, Pak. Bisa berjalan. Jadi kalau kita lihat, sebelah kanan. Sebelah kanan masih kaku ya, Pak? Sebelah kanan, bagian tangan yang kaku banget ini. Yang sebelah kakinya tinggal sedikit lagi sih, tinggal bawahnya doang. Ketika seseorang mengalami struktur, utama kepala keluarga, bisa bayangin. Yang terdampak ini nggak cuma penderita struknya saja, tapi orang di sekitar. Dan ada satu lagi, Pak Noto, yang perlu Pak Noto waspadai, bisa terjadi serangan struk berulang. Pak Noto saat ini usianya masih 40 tahun, masih terbilang muda. Bayangin Pak Noto, usian harapan hidup rata-rata penduduk di Indonesia itu 71 tahun. Jadi Bapak masih harus hidup 31 tahun lagi dengan kualitas hidup yang berbeda tentunya dengan orang yang belum pernah menderita struk. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dalam waktu 31 tahun ini, mungkin nggak bisa terjadi serangan struk berulang. Mungkin. Kalau misalkan tensinya tidak terkendali dengan baik, kolesterolnya tidak terkendali dengan baik, atau gula darah atau asam uratnya tidak terkendali dengan baik, ini bukan menakut-ngakutkan. Tapi ini membuka sebuah pikiran agar Pak Noto lebih semangat lagi dalam menjalankan pola hid sehat. Betul ya, Pak? Semangat-semangat. Ini sudah ada semangat di sini ya. Nah, kita akan lihat Pak, sekarang tensinya kalau bisa saya tahu berapa, Pak? Sekarang sudah 120. 120. Oke, tapi memang masih ada masalah susahnya mobilisasi ya. Nah, kira-kira Mas Boy dan Mbak Praty, solusinya apa nih? Oke, ingat. Ada faktor resiko yang bisa kita ubah, ada yang tidak bisa kita ubah. Apa yang tidak bisa kita ubah? Contohnya usia. Usia pasti bertambah lanjut. Waktu terus berjalan. Nggak bisa kita mundurin. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita lihat lingkungan sekitar kita. Kita mungkin bisa menjadi seorang perokok pasif, atau dari polusi udara. Itu ada beberapa faktor resiko yang memang tidak bisa kita hindarin atau kita ubah. Makanya perlu peranan teknologi untuk membantu hidup kita menjadi lebih sehat lagi, yaitu teknologi laser. Nah, jadi setuju nih teknologi laser ini juga gini, kalau kita bicara tadi sampai ke Mbak Praty, yang terdampak ya dengan pola hidup yang tidak sehat, itu adalah pembulah darah dan darah kita. Ya, pembulah darah itu sangat berpengaruh terhadap tekanan darah kita. Nah, kualitas darah kita juga berpengaruh terhadap tekanan darah kita. Oleh karena itu, kita harus menjaganya. Tadi kelihatan Pak Noto ini sudah mulai memperbaiki pola hidupnya ya. Makannya, tidurnya, ya. Saya melihat ada kesan-kesan penyesalan dari Pak Noto. Tapi nggak apa-apa. Yang penting Pak Noto mau berusaha terus maju. Jadi hipertensi, stroke yang dialami Pak Noto ini bukan akhir dari skalanya. Teknologi ini juga bisa membantu, salah satunya adalah teknologi laser. Ya, teknologi laser ini akan memperbaiki kualitas darah dan kualitas pembulah darah Pak Noto. Ya, juga pemirsa yang punya masalah atau punya pola hidup yang tidak sehat. Meskipun tekanan darahnya masih normal nih ya. Tekan darah, oh saya tensinya normal. Nggak ada keluhan-keluhan apapun. Tapi hati-hati, Anda punya faktor risiko. Tadi sepatutnya Mbak Prati, ada faktor risiko yang memang sesuatu yang harus kita jaga betul. Yang tidak bisa diubah memang itu sudah nasib kita. Tapi kalau yang bisa diubah, nah itu yang harus kita jaga dengan betul. Wah, menarik sekali teknologi laser. Jadi saya rasa teknologi ini bisa menjadi solusi kesehatan untuk Pak Noto. Dan mungkin bagi Anda di rumah, bagaimana cara kerjanya dan manfaatnya apa? Tetap di GoHealthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh